kemudian mengerti itu, terus pengirahan itu adalah Paul Winter kemudian itu menggambil desain Ka'bah ini itu pas suratul arti ya, kalau balin malah Allah, damal Ka'bah ini itu pas tengah bumi karena sampai yang takut protes karena bumi bulat-bulat kabeh rak tengah, itu goblok karena itu tidak mengganggu ilmu seperti Abu Nawas di tengah bumi, terus dicubles ngawur, tidak akan percaya ukur diri jadi Abu Nawas itu pintar-pintar Harun Rosit itu berkali-kali kepingin ngalah tapi tidak tahu tidak tahu mana itu Abu Nawas tahu dikai pertanyaan ada pengawali Harun Rosit itu papat kemudian ada dikawal abunawas dikawal abunawas diceluk ada dikawal 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 pokoknya yang ada dikawal 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 abunawas tidak ada dikawal dikawal tapi dikawal 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 kapan? tidak ada dikawal dikawal yang kamu mesti abunawas itu kalah mungkin akan terdak-terdak dikawal 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 masih saat itu mati seluruh berkawal dikawal jadi terang bareng melepuk dikawal dikawal kalau ini abunawas menggawal dikawal abunawas menggawal dikawal tidak ada dikawal dikawal dari kawal berkawal dikawal abunawas dari kawal yang ibas kalau ini dikawal dari kawal sekaligus tapi saya BENZOS berkawal dikawal panjang kecerdasan akhirnya dikawal saya tidak ada dikawal akhirnya dikawal lalu sampai dikawal lalu akhirnya sekali, benar jadi legenda kenapa? jadi legenda saja ceritanya itu sebagian fiktif sebagian itu khayal, tapi kalau tidak ada kitab Abu Nuwas, ya kitabnya ya bodoh kitab-kitab ceritanya itu, ya kitab-kitab bodoh, tapi saya senang mau hiburan kalau saya senang itu loh, ilmiahnya Abu Nawas, Nasiruddin Koja ini Bapak Kulonu senang menyimpan buku-buku Nasiruddin Koja, Abu Nawas ada filosofinya sebetulnya dulu ceritanya gini, Abu Nawas itu memang sosok yang ada, Nasiruddin Koja itu ya ada, cuma enggak sengawur yang diceritakan komik-komik itu enggak cuma ada filosofinya, misalnya gini ini pelecehan pada orang-orang modern, Nasiruddin Koja itu pakai baju gembel, ya baju awam lah, dia datang ke sebuah pesta, diusir, enggak ini undangan orang-orang khusus, orang-orang parlente, orang-orang mewah, jadi tidak mungkin kamu dapat undangan diusir bareng diusir ya mulai, mulai disuruh makan, dipersilahkan minum akhirnya dia menemik anggur jubah ini milik kamu, saya tak berhubung jubah ini milik kamu, saya tak berhak jubah ini milik saya wong terhani, Nasiruddin Koja akhirnya ini berjelasan tadi saya datang diusir sekarang kalau disambut karena ganti jubah, berarti yang disambut itu jubah bukan saya jadi mulai ini kapan-kapan kena anggur jas kalau disambut itu semua makanan dan minuman itu artinya pelecehan, betapa bodohnya orang modern artinya kalau menghormati orang karena jasnya kan berarti orang modern itu bodoh kan, hanya menghormati pakaian kan, enggak menghormati manusia kan mulai ini, Nasiruddin Koja merasa enggak berhak makan disona yang saya disona yang jubah ini, karena yang disuguhi jasnya paham, bagaimana ini aku hormatmu slofah, menghormati takwana, tak keimangan, kudusimangan takwane perkara ini, aku darah ini takwa mergoklambine takwa, mboklakuane raro artinya tersorang menjasi sadar betapa bodohnya kita tadi itu saya yang datang kamu usir, ganti jas kamu hormati, makanya saya tak berhak makan ini, ini hanya jas akhirnya orang sudah sadar ya Allah, betapa bodohnya kita rumah sakuk, kaya stres, boleh pintar kue akhirnya sudah sadar lah dulu orang-orang tak sahup itu lah bunawas ya gitu Harun Rasid itu suatu saat ini cerita yang di kitabnya enggak bodoh Harun Ar-Rashid itu orang soleh murid Imam Malik pintar sekali dia orang-orang khalifah pintar ke desinten Harun Ar-Rashid, masyur pintar sekali orang Alim tapi orang Alim kan dia menusun orang Wedok tetap seneng suatu saat dia melaku-melaku orang Wedok itu pas sadar ini kan enggak ada jadeng tertutup walaupun hasilnya di sini rambut itu terus merah tapi raso lali tapi sadar kalau itu orang ngajuk ya Allah, orang-orang kondirah raso jadi ini sadar yang saya ngajuk itu orang ngajuk jadi orang itu raso turun raso turun raso turun Zino Gawani lali raso jadi orang-orang kondirah jadi orang-orang kondirah tapi orang-orang kondirah tapi orang-orang kondirah sampai di sini kan ada risiko itu maksimal jadi orang-orang kondirah akhirnya ini kan di pintu gerbang itu ada ada preman-preman ada bujangga yang nganggur-nganggur termasuk Abu Nawas itu cerita awal-awal keramati Abu Nawas akhirnya dihutang Abu Nawas wabah bujangga dihutang kalau mau saya seorang kondirah jadi orang-orang kondirah yang kondirah karena dihutang Abu Nawas Abu Nawas terkong Abu Nawas terkong pertama istri itu karena orang-orang terseksa berkorodul uff sepanjang marir rosa itu Zino Gawani lali rosa jadi orang-orang yang kondirah akhirnya Abu Nawas pengen saya ngaku ya buatan semenjak Abu Nawas itu yakin Abu Nawas itu yang kondirah itu yang kondirah itu yang hebat semuanya itu di dewa-dewa jadi padahal itu yang berkondirah itu itu sekelumit cerita Abu Nawas jadi masyur jadi yang sufi yang paling makalah paling masyur ini berkondirah itu jadi makamku kaya gelas putih bersih yang dike banyak orang itu kaya banyak tanpa gelas atau gelas tanpa jadi aku waliku beidanku itu jadi si tak kaya kaya kacau gelas putih diisi banyak fah kaya gelas tanpa banyak banyak tanpa jadi ini cari ini tapi seneng ini kan ngangkat maka mede jadi jadi tapi ini pinter Harun Roses itu pinter-pinter karena aku sering mati Harun Roses aku nganti saat ini itu saya utang jasa saya belum pernah melihat khalifah selain Umar bin Abdul Aziz maksudnya tidak sohabat yang tidak sohabat kalau sohabat di atas beliau Harun Roses itu seorang raja yang namanya raja yang melihat ini yang raja 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 itu ada seorang santri kiai santri sok suci sok benar dia soan Harun Roses bilang begini aku apal yang diceritakan kitab Alman Haji Sawi dan banyak di beberapa kita Saya ini mau mengkritik Anda karena kesalahan-kesalahan Anda dan kritik saya ini pedas sekali keras sekali tolong jangan jadikan hati saya akan kritik keras sekali tapi tolong Anda jangan tersinggung jawab yang menang bintu inna Allah ta'ala kot arsalaman huwa khairun minka ilaman huwa sarun minni wama adhalika kola wa ta'ala faqula lahu kola layin allahu yatadhakkaru hei mubalek bintu apa aku terus tidak di etika wala sama apa Allah tahu mengutus orang yang apa di bang aku ini orang yang yang di bang aku Allah mengutus Nabi Musa Nabi Musa Mubalek apa ini Nabi Musa sejati-jati Harun Rosit Firaun apa ini Allah mengutus orang yang lu apa ini bang aku ini orang yang ele ini bang aku itu Nabi Musa konsopan Firaun faqula lahu kualal ayin nak ngomong apa yang halus kok terimau kue ngandani ngamuk aku ya karena ada kiai yang ngamuk kekerasan mikir orang terimau kiai ngamuk Nabi Musa dikongkong sopan ini jarang meletak maling karena ini roh ya sangkeng malah tidak tegas inna lila wad repot saya pikir Nabi Musa apa dia mubalek maksiat saya berpikir ini iku Nabi Musa sopan akhirnya mubalek mau sepura jepul ngalim jenengan terus jahil mulai uskut ya jahil ya mergah Arun Roset sering ngaji ma malik jadi ini faham filosofi ini Quran itu faham ya kalah ya abun awas kena kena orang jahadab itu seripet orang nanti Arun Roset kayak saya membara po yang dua cerita nur aku tak keih dia muntun ahli cerita seribu satu malam cerwito cerwito wasik akhir-akhir Roset jam 11 loh aku berarti gagal aku ceritanya asik di rumah akhirnya jam terakhir abunawas diudang abunawas ceritanya kayak ada semut melebu kuping penasaran kuping di sini apa bareng melebu badak metunya bareng metu penasaran barang badak metun saya jalan roset cerita ramutu tak tinggal turun turun tapi akhirnya menang ceritanya ceritanya abunawas semacam macam sebagian itu sebagian besar tapi aku mau ceritanya orang tak salah filosofi ini sebab nasi rudin jauh modern berapa kita naif karena menghormati bareng jadi aku dihormati dihormati bareng balik CRV dihormati semua makanan mobil mobil Alphard paham berapa makan mergok yang dikei itu Alphard haram makan paham itu tidak orang apa paham paham jadi orang yang paham paham jadi ini masalah masalah waktu alam taruh ila robbika daifam mattadzillah walau sya'a ala ja'alahu sa'akinah summa ja'alna samsa alaihi dalilah summa qobat nahu ilayna qobdoy yashiro wa huwati Allah wa'ala dita ja'alakan gawe sopoh Allah laku maring sirok kabe alai la indal maktuh bengi digawi libatan yang pagian saat dihormati kese barang yang nutuk kalibah dihormati bagian wana malan awan gawe ing turu digawi subhatan ing barang sing dadek santai atau barang sing nyenang rokatan nyenang istirahat nilabdhani maring piro perabadan dikot amali kelawan mutus utara nane kerja wajah aralan gawe sopoh wa ta'ala an nah haro ing rino digawi nusyur neng koyak tangi song kuburn maksudnya wang tangi kau turun mansyuran dikeseiden sebar sihing dalam nah merga libti koi rizki korona golek rizki wawiri lalian rizki walami wawawati arsa marilah hai 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 hai